Jadi kalau jalan lalucir, rezeki gampil di angkir. Jawa Barat, Maju, Beteng Rahayat, Baluncir. Wah, asik. Itu. Buncir, buncir nanti ada suku Busung Lapa. Sejahtera. Kita kembali lagi di podcast IJTI bernama Orasi Oberlan Santai Demokrasi. Saat ini kita kehadiran sosok yang mungkin pasti familiar. Beliau adalah seorang Presiden PKS dan sekarang akan melakukan atau akan berkontestasi di Pilgub Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ustaz gimana nih? Menjelang kampanye gimana nih? Iya, kita mempersiapkan lah. Mempersiapkan fisik, mempersiapkan rupa rencana-rencana jadwal, pemenangan, tim juga kita siapkan. Alhamdulillah. Supaya bisa solid dalam upaya untuk pemenangan pada Pilkada tahun ini. Nah Pak Ustad, sebelum kesana nih, kan Pak Ustad seorang Presiden PKS, wakilnya seorang anak Presiden PKS. Turun ke Jawa Barat lagi nih. Apa yang, motivasi apa yang ingin dilakukan untuk Jawa Barat? Iya, memang ini satu hal yang apa namanya, ya anak Presiden dengan Presidennya maju jadi. Maju nih bareng-bareng. Itu ini terinfirasi pada satu keinginan bersama ya. Saya awalnya dari obrolan-obrolan dengan Kang Ilham, gimana kita bisa memajukan Jawa Barat. Nah, dari situlah kemudian timbul, tercetus, ya kita nggak akan bisa memajukan Jawa Barat ini, kecuali kita memang turun dalam dunia politik. Turun untuk juga mau berkontestasi di dalam Pilkada. Nah, di situ bisa memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat. Kalau kita, apa namanya, menjadi jiwa-jiwa yang misalnya safety player gitu, ya akan sangat sulit. Walaupun peluangnya mungkin ada, tapi kecil. Saya dulu ASN, PNS, auditor di BPKP. Mantan stun juga? Iya. Nah, dengan kondisi seperti itu, sekedar auditor, dia nggak bisa membuat suatu kebijakan yang langsung bisa dieksekusi. Dia bisa mengaudit, iya. Bisa mengoreksi perbaikan, tapi untuk koreksinya supaya ini harus dilakukan, itu nggak bisa. Tergantung siapa eksekutifnya. Sebatas laporan. Iya, sebatas laporan, menemukan sesuatu, iya. Nah, oleh karena itu, saya pada era reformasi juga tercetus. Kalau gitu, saya harus keluar dari zona nyaman. Ya, akhirnya saya resign dari ASN. Ya. Nah, sama halnya dengan tahun ini juga. Kalau saya mengikuti zona nyaman saja, lebih nyaman sekarang saya jadi anggota DPR RI. Ya. Udah tinggal di lantik tanggal 1 Oktober. Kalau yang di kuliah berarti udah berhenti ya? Masih. Masih setilu ya? Iya, kalau sekarang udah mundur saya. Saya mundur kemarin tanggal 30 Agustus. Karena dalam proses pencalonan, ya, saya harus mundur. Artinya ini kan kita justru harus masuk pada babak perumperjuangkan. Nah, ini tidak lain kenapa ini kita lakukan. Saya share dengan Kang Ilham. Ya, emang kita harus turun seperti itu untuk memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat. Yang kita melihat dalam kehidupan masyarakat ini masih ada paradok-paradok yang harus diselesaikan. Ya. Masyarakat Jawa Barat yang banyak keunggulannya. Perguruan tinggi terbaik ada di Jawa Barat. Pabrik-pabrik terbanyak ada di Jawa Barat. Ya, lahan-lahan subur ada di Jawa Barat. Tapi kenapa kemudian kau masih muncul namanya pengangguran? Ya. Nah, hal yang aneh ya. Padahal harusnya dengan kondisi keunggulan itu sumber daya alam juga banyak di Jawa Barat. Harusnya bisa terselesaikan. Ya, nggak ada lagi pengangguran karena itu bisa diserap. Oleh karena itu satu hal terpikir dari diskusi, ya perlu betul-betul komitmen terhadap link and match antara dunia pendidikan dan industri. Dan dunia pendidikan dan pertanian. Nah, sehingga ini yang kemudian dari hasil diskusi itu, wah kalau gitu ya kita cobalah merealisasikan dengan maju di Pilkada 2024. Wah, seru, seru, seru. Nah, Pak Ustadz sendiri mungkin melihat di Jawa Barat sendiri yang belum dan yang harus dilakukan saat ini apa sih? Iya. Saya melihat pertama, perlu ada keseimbangan dalam membangun infrastruktur. Pembanaan tadi adalah pembenahan SDM, ya. Tapi yang kedua, samping SDM itu juga dibenahi, infrastruktur ini menjadi satu hal yang penting. Tentu infrastruktur yang saya menentukan adalah infrastruktur jalan. Ya. Ya. Kalau jalan-jalan lancar di Jawa Barat itu bagus, maka mobilitas barang, mobilitas orang, ini akan cepat, ya. Dan dengan cepatnya mobilitas barang, maka tadi transaksi-transaksi ekonomi permintaan ini akan bisa dipenuhi. Akan menimbulkan, apa namanya, insentif bagi dunia perekonomian. Misalnya sekarang hasil pertanian di Lembang, ketika jalan di Lembang itu bagus, dan kemudian dibawa ke Bandung, atau bahkan ke Jakarta, atau bahkan ke kota lain di Jawa Tengah. Itu bisa dalam masih diterima dalam keadaan segar. Nah, kondisi-kondisi seperti itu memang sangat menentukan di sejawa Barat. Nah, sekarang ketika kita melihat, saya kemarin dari Cerbon, kondisi di Kabupaten Cerbon juga masih banyak jalan-jalan yang nggak bagus. Padahal kondisi itu artinya menghambat seorang supir yang harusnya mungkin ada lima rit dari Cilduk Cerbon. Ya, dengan kondisi jalan seperti itu, mungkin ada tiga rit saja. Nah, jadi kalau pertama adalah infrastruktur, yang kedua adalah penataan ekonominya, yang ketiga tentu peningkatan ekonomi dalam bentuk akan bisa mensejahterakan. Nah, itulah perlu tadi ada keadilan dalam pengelolaan APBD ya. Artinya bukan hanya tersentralisir di kota, tapi harus ada juga di desa-desa. Keadilan yang saya sebutkan semalam itu, kita melakukan pembangunan bukan hanya di utara, tapi di selatan juga. Bukan hanya di barat, tapi di timur juga. Sehingga keseimbangan ini harus ada. Saya yakin kalau ini bisa diwujudkan, ya masyarakat juga akan merasakan tadi, sejahtera. Kalau sudah sejahtera, apa dampaknya? Dia mudah diajak diskusi, diajak berfikir. Enggak harus demo, tapi sekedar diskusi. Komunikasi. Bahkan mungkin senang berzikir. Nah, itu saya ungkapkan. Lima tahun lalu sebenarnya obsesinya itu sudah saya ungkapkan dalam lagu. Namanya Jawa Barat Maju. I see. Saya, Jawa Barat, lemah cahik orang Sunda. I see. Anu endah, anu orang sarerea. Reku sahah, nyaku orang sadayana. Dimumule, dijaga, dipelihara. Terus, Jawa Barat Maju, jalan-jalan nala lecir. Oh, jalan nala lecir. Mulus, lecir. Nah, laman jalan nala lecir. Jawa Barat Maju. Rizkina gampil diangkir. Jadi kalau jalan nala lecir, Rizkina gampil diangkir. Iya, betul. Jawa Barat Maju. Beteng rahayat baluncir. Ah, asik. Itu. Buncer, buncer nantai danesku busung lapa. Sejahtera. Sejahtera. Nah, pemintas kita cuman? Rahayatna gampil diajak mikir, sarang tenang berzikir. Nah, itu kira-kira obsesi yang ingin kita wujudkan di Jawa Barat. Cukup dengan itu, itu etalasinya. Etalasinya. Sudah selesai kalau itu beres Pak. Masih kurang, menurut saya masih kurang. Maka dari itu diperlukan kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Pertama, kolaborasi dengan para pengusaha yang tadi mereka sudah mendapatkan keuntungan dari Jawa Barat. Industri-industri yang ada di Jawa Barat. Nah, yang kedua juga dengan masyarakat sendiri. Masyarakat Jawa Baratnya hebat-hebat. Mereka yang punya keunggulan, punya kelebihan, punya sumber daya finansial. Itu juga banyak yang siap seungguhnya untuk mereka berkontribusi. Nah, disitulah saya juga sepakat dengan Kang Ilham Habibie. Bagaimana wujud dari kontribusi secara bersama-sama ini, Tadi dalam menurut sinergi. Nah, itu saya katakan ini harus kita kembali ke pepatah orang Jawa Barat sendiri. Yaitu tadi, siling asa, siling asu, silih asa, silih asi, silih asu. Itu silih artinya saling kan? Ya, saling kita mengasah pemikiran kita, meningkatkan wawasan kita. Saling asu, saling kita menjaga, melihara, merawat. Saling asi, saling mencintai. Jangan kemudian saling mempermalukan, menjatuhkan. Nah, itu harus ada kebersamaan itu. Baik dengan swasta maupun dengan masyarakatnya sendiri. Dan juga dengan APBN. Dan ini masih wilayah NKRI. Ya. Jadi kolaborasi itu lah yang harus sinergi untuk membangun Jawa Barat itu. Gak bisa sendirian. Ya. Saya ungkapkan, gak bisa sendirian. Nah, hari ini betapa sulitnya kita misalnya di dunia pendidikan. Ya. Banyak yang membuat sekolah. Kemudian dilakukanlah kurikulum yang sedemikian ketat. Diajarkan anak-anak nilai-nilai moral. Ya. Ya. Tapi apa yang terjadi? Begitu keluar sekolah, itu mangsa udah di luar itu narkoba. Seks bebas. Kalau gak ada keterlibatan masyarakat, hancur juga hasil-hasil pendidikan. Ya. Ya. Nah, makanya saya sering mengungkapkan sebuah syair berbahasa Arab yang diajarkan oleh guru saya. Dikatakan, Kapan akan sempurna sebuah bangunan peradaban? Kalau kamu membangun, sementara orang lain menghancurkan. Kita sekolah buat, bagus-bagus. Tapi begitu keluar sekolah, orang banyak menghancurkan. Kalau ada seribu orang membangun, cukup dihancurkannya oleh satu orang saja. Ya. Ya. Gimana kalau yang membangun hanya satu orang? Hanya gubernurnya saja, hanya wakil gubernurnya saja. Sementara beribu-ribu orang gak peduli dengan pembangunan? Gak mungkin bisa. Ya. Fakaifabibanin falfahu alfuhadim. Nah, oleh karena itu, kita berharap dalam membangun ini tentu perlu kebersamaan. Betul. Dan untuk itu perlukan tadi edukasi kepada masyarakat. Dan sarana untuk mengedukasi itulah, saya berharap tadi, salah satunya IJTI punya peran di sana. Siap. Bagaimana masyarakat bisa berperan di dunia pendidikan, di dunia usaha, di dunia perpolitik, dan sebagainya. Memberikan pencerahan-pencerahan. Gitu, Malawika. Siap, siap. Nah, mungkin. Apa itu? Saya memang gelisah. 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 Gelisah karena saya udah ngelewatin masanya, Pak. Tapi pendidikan itu, SMA, SMK yang selamanya selalu jadi heboh. Iya. Padahal SMK dan SMA itu kan kearifan lokal yang memang harus dipelihara oleh masing-masing. Sedangkan sistem zonasi sudah tidak masuk. Iya. Karena hanya beberapa orang saja yang saya keterima. Iya. Apakah nanti terdapat saatnya lagi ketika, insya Allah Bapak. Iya. Apakah itu akan disinginkan lah. Atau dimodifikasi yang sesuai dengan keadaan. Menurut saya memang harus ada evaluasi terhadap zonasi ini. Karena ini nggak menciptakan sesuatu berkeadilan. Iya. Karena apa? Karena ini keterbatasan pemerintah untuk membangun sarana infrastruktur pendidikan di setiap kecamatan. Bisa hanya di satu kecamatan. Padahal di kota itu ada 12 kecamatan. Tentu yang jadi anak-anak didik hanya di kecamatan yang satu itu karena zonasinya dekat. Hal seperti ini justru yang menumbuhkan adalah bentuk-bentuk pembohongan dan kecurangan. Akhirnya apa? Orang yang sekolahnya jauh, rumahnya jauh, sengaja dipindah kakaknya biar dekat ke sekolah. Agar bisa sekolah di sekolah itu. Karena ini sekolah unggulan. Dipaksa-paksakan masuk. Padahal rumahnya sesungguhnya jauh. Artinya kebohongan dan kecurangan. Itu terjadi karena saya ketika diamanahi sebagai wakil wali kota Bekasi. Saya menerapkan justru namanya PPDB online 100%. Dan itu berarti ada tingkat persaingan dimanapun gitu ya. Artinya ketika nilainya tinggi, dia akan bisa diterima. Nah hanya memang ada juga tetap permainan. Permainannya di sekolah asal menaik-naikkan angka dan nilai. Tapi itu kan artinya ada pengawasan juga di sana. Nah yang kedua memang perlu dipadukan. Artinya dengan PPDB online 100% itu juga tidak mengakomodir yang dekat-dekat sekolah. Wah saya dan dekat sekolah tapi kok nggak diterima. Nah itu tetap dipadukan dengan ya harus ada yang sistem zonasi. Sehingga tetap aja ada yang bisa diterima karena kedekatan dengan sekolah. Tapi PPDB online karena prestasinya juga harus dijaga. Menurut saya itu harus dipadukan. Ya. Nah mungkin yang terakhir nih Pak Ustadz. Ini kan kita sebagai jurnalis yang untuk mau nggak mau untuk meningkatkan pasifasi pemilih di Jawa Barat. Khususnya kaum milenial. Cuma karena pemilih di kaum milenial seperti ini. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Ustadz untuk generasi milenial sendiri? Ya pertama memang dari tim kami sendiri akan mengupayakan penggunaan platform yang biasa digunakan oleh milenial untuk mensosialisasikan. Ya tentu yang kedua kita juga ketika hanya diri sendiri yang melakukan. Saya kira ini ada terkendala juga. Bahasa antara saya dengan anak-anak milenial hari ini udah ada perbedaan. Ya betul. Makanya kita juga akan menggunakan bahasa-bahasa dengan meng-hire anak-anak milenial yang memang biasa dengan dunianya. Nah mudah-mudahan dengan seperti itu ya akan ada rasa ketertarikan anak untuk bisa kenapa saya harus memilih pada pilkada ini. Yang kedua saya juga memberikan tentu solusi-solusi konkret terhadap masalah yang dihadapi oleh anak milenial sekarang. Ya. Saya hadapi di antara tadi yang saya temukan adalah masalahnya lapangan kerja. Nah lapangan kerja ini tentu karena hari ini dia belum punya skill atau bingung menghadapi walaupun dia punya skill atau punya sumber daya finansial. Tapi bagaimana ini mau diarahkan kemana? Betul. Makanya saya membentuk yang namanya asik trainer. Ya ini yang dalam upaya untuk mengajak anak-anak muda sharing. Saya suka melakukan pelatihan dengan anak-anak muda. Khususnya yang seringkali kita lakukan adalah dalam bentuk memberikan pelatihan digital marketing. Jadi anak-anak muda itu dilatih setelah dilatih secara teoretis kita pertemukan ajak anak-anak muda ini misalnya ke pabrik tas. Ya. Nah ternyata betul-betul cepat ketika diajak ke pabrik tas. Dikenalkan dengan ownersnya, nggak lama karena dia tadi punya uang jadi reseller. Bahkan yang nggak punya uang pun tadi berusaha untuk minta komitmen dulu kalau bisa bayarnya di belakangan. Jadi itu berani untuk melakukan itu karena dia yakin ini pasti kalau pun nggak laku bisa dikembalikan. Kalau laku ya dia akan terus selanjutkan. Jadi kondisi-kondisi seperti itu yang memang saya upayakan untuk bisa kita upayakan. Ya cuma tadi namanya juga dilakukan sendiri ya dalam sebuah ini. Tingkatnya ya lebih sedikit gitu. Tapi bayangkan kalau itu bisa dilakukan oleh satu pemerintah daerah bisa melakukan misalnya dibuat hal seperti itu secara masif di kabupaten kota. Tentu berapa banyak yang bisa dientaskan pada saat ini. Kalau ini ya mungkin satu lagi, ini kan calon wakil juburnya ini kita sama-sama tahu ya. Iya. Bapak Habibi. Sebenarnya Pak Habibi sendiri kan kita yang sama-sama karena kita bilang lu high technology ya. Iya. Mungkin dalam program kedepan yang mungkin hati akan di ini, ada nggak sih sesuatu apa gitu yang bikin di Jawa Baratnya? Ada nggak program yang unggulan lah di bidang teknologi mungkin? Ya unggulannya tadi di masalah pemanfaatan digital. Tapi kalau sampai high tech yang begitu sangat sulit untuk diperankan oleh pemerintah daerah. Itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Itu pun seringkali banyak keterbatasan dari pihak-pihak yang lain. Ya, oleh karena itu pemanfaatan tadi teknologi kita akan manfaatkan. Tentu pemanfaatan ini pada hal-hal yang high tech tapi pada dunia-dunia yang memang kita langsung bisa implementasikan. Ya, tapi kalau high tech dan kemudian sampai berbiaya mahal seperti tadi industri penerbangan. Misalnya akan sangat berat untuk bisa dilakukan oleh apa namanya pemerintah daerah. Itu harus ada kebijakan dari pusat. Cuma memang ada juga kita sambil mencari peluang-peluang. Nah, namanya juga peluang tadi kan. Kalau lah tidak menjadi industri satu pesawat utuh, kan kita juga bisa menjadi subcon dari menciptakan spare part dari pesawat. Misalnya iya, nah itu yang perlu tadi kerjasama dengan misalnya saya yakin Pak Ilham mungkin punya jaringan juga networking di Jerman atau di Turki atau di mana. Nah, ketika itu kemudian peluang ada, sementara ini kan banyak kena dipengangguran. Ya, SMK juga. Nah, kenapa nggak disiapkan? Bikin aja SMK yang bikin bisa spare part begitu. Atau sekolah fokasi setahun jadi mahir. Itu yang kira-kira jadi. Sampai lah, apa bisa menarik APBN Jerman? Baik, Pak Ustadz terima kasih atas kandiranya. Mungkin pemirsa, terima kasih baru saja kita ngobrol santai. Itu bernama Obrolan Santai Demokrasi bareng Pak Ustadz Sayhu. Nanti kita lanjutkan di podcast-podcast lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.